Akwa kasus pencemaran nama baik Haris Azhar menegaskan tidak pernah meminta saham Freeport kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk dirinya. Haris menegaskan saham itu untuk masyarakat adat Papua. Haris adalah kuasa hukum dari masyarakat adat di sekitar lokasi tambang Freeport. Saham, saya sebetulnya keberatan, bahkan semenjak ini karena dipasang live, HP saya banyak dapat serangan orang ngeledekin saya, saya gak tahu kenal siapa. Tapi intinya begini Pak Ketua Majelis Hati, waktu saya menghubungi Pak Luhut Binsar Panjaitan, saksi kita sore ini, itu jam 5 pagi. Saya teman bapak, jam 5 pagi saya minta waktu karena saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat yang nama organisasinya Yayasannya Singwarok. Orang-orang di Amungme, yang tadi Pak Luhut bilang, saudara saksi benar betul, itu yang hidup di sekitar wilayah lokasi tambang Freeport. Kenapa saya hubungi Pak saudara saksi waktu itu, karena saudara saksi adalah Menko Marves. Yang kurang lebih setelah saya pelajari bertanggung jawab untuk proses divestasi saham Freeport ke Indonesia. Saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat, ketemu situasi bahwa belum ada peraturan daerah untuk memastikan pembagian saham, bukan saya minta saham, saya juga ngerti hukum. Dan saya memastikan itu, makanya setelah kita upaya di level bupati kabupaten ini, kita berhasil, maka saya bilang sama klien saya, mari kita datang ke Pak Menko Marves. Mereka bilang, Pak Haris kenalkah? Kenal. Saya coba informal. Nah, itu yang saya lakukan. Dan betul saya diterima baik saya sama Pak Luhut, ada di belakang Pak Luhut tuh, Pak Luhut kita duduk ditemani sama Pak Jodi, betul, jadi saudara saksi bilang. Jadi memang kapasitasnya itu. Bukan saya minta saham, itu kan divestasi jadi bahan. Jadi tidak benar, saudara minta saham ya. Itu kan sahamnya BUMN. Jadi kalau saudara jaksa penunduk.